Oke, baiklah kita ketemu lagi di Gritopedia, dan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah info. Jadi ceritanya, tadi saya sempat mau bikin konten tentang Richquack, update Richquack, tapi kemudian saya menemukan page Twitter ini, sehingga kayaknya saya perlu untuk membuatkan sebuah konten tersendiri tentang Richquack Indonesia ini, begitu tulisannya. Tapi sebelumnya, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya tidak ada hubungannya dengan Richquack Indonesia ataupun tidak berafiliasi dengan Richquack Indonesia. Sehingga kebetulan tadi pas browsing nemu, dan kayaknya saya bikin kontennya bisa nih seketujuan untuk memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Kalau masalah teman-teman mau gabung di sini atau enggak, itu terserah teman-teman sendiri, oke? Seperti itu aja. Dan kemudian selanjutnya, jadi saya nemu ini, terus kemudian saya lihat sepertinya cukup menarik, karena kayaknya baru pertama kali ini saya menemukan sebuah fanpage coin mission internasional, tapi untuk cabang Indonesia, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi seperti ini tulisannya, ini bukan akun official Richquack, tapi bisa sepertinya dipercaya karena tujuannya menjadi sempat di ponisi tentang Richquack dan TLG dan kerjasama token ini, oke? Kemudian ini juga ada Twitter ya, teman-teman. Richquack Indonesia ID, membernya 1889, yang online 100, oke? Teman-teman mungkin bisa gabung ke sini, kalau mau gabung, mau go. Ya enggak juga enggak apa-apa. Selanjutnya, beberapa informasi yang ada di situ, saya lihat inline dengan akun resminya Twitter Richquack. Jadi tadi beritanya Richquack all-time high, holdernya 136.000, ini sama persis dengan akun Twitternya Richquack. Dan kemudian, ini adalah beberapa postingan yang ada di akun Twitter ini. Indonesian Quack Army, Richquack. Kemudian juga ada ini juga, sepertinya lumayan mendapatkan respon, teman-teman. Ini juga ya, Richquack became third largest meme coin according to market cap. Jadi, Richquack jadi meme coin ketiga terbesar, mungkin setelah BB Doge dan Shiba Inu ya, kayaknya teman-teman ya. Richquack nomor tiganya, kayak kalau enggak salah itu sih nomor tiganya. Nomor satu dan nomor duanya, maksud saya ya. Seperti itu, jadi buat teman-teman yang mungkin mau melihat-lihat, mau go, silakan langsung ke TKP, oke? Oke, akunnya twitter.com slash Richquack Indo, ini ya. At Richquack Indo, mungkin bisa dicek. Jangan sampai salah. Mungkin di sini, di timelinenya, mungkin bisa lihat teman-teman sekilas. Perhatikan, lumayan aktif teman-teman, karena mungkin ada admin-nya juga yang selalu mengupdate. Oke, mungkin siapa tahu, banyak yang sama-sama ngehold Richquack di sini, baik holder lama maupun yang baru-baru, ataupun mungkin yang baru mau berminat punya Richquack. Seperti itu. Ini kalau enggak salah didirikan, saya belum menemukan kapannya, karena saya enggak sempat scroll sampai bawah tadi. Tapi nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, sampai ke awal-awan. Pastikan pertama tanggal berapa, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Mungkin kalau di sekelas di sini, join-nya sih Oktober 2013, teman-teman. Tapi, mungkin kalau akunnya sendiri tentang Richquack-nya, enggak mungkin kalau 2013, karena Richquack belum ada kayaknya tahun itu. Mungkin baru saja. Mungkin dulunya akun apa gitu, terus diganti Richquack bisa juga. Daripada daftar baru kan, lebih simple. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman, itu saja informasinya. Yang mungkin mau ke TKP, silakan. Yang mau jalan-jalan atau lihat-lihat saja, monggo. Yang mau gabung juga, silakan. Serah teman-teman sendiri, oke. Saya hanya menyampaikan informasi saja buat teman-teman semuanya. Dan saya kiranya itu. Singkat saja buat video kali ini. Thank you very much and see you again on next video, oke. And bye.